Terima kasih. Beberapa bahan pokok mengalami penurunan harga. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Muhammad Salam. Ya, rekan Salam. Berapa banyak penurunan harga yang terjadi di pasar Sigi di Romaru? Baik, terima kasih rekan Jelinda dan tribunan sekalian. Dapat kami informasikan sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Dolo di Desa Kota Pulu, Kabupaten Sigi itu mengalami penurunan. Hal itu diturunkan seorang pedagang di pasar Dolo bernama Uluan. Ia mengatakan pas kelebaran hidup nitri, beberapa bahan pokok mengalami penurunan. Di antaranya itu, cabai rawit turun menjadi Rp20.000. dari sebelumnya itu Rp30.000 per liternya. Sementara harga per kilonya cabai rawit dari Rp60.000 turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai rawit juga turun dari Rp40.000 menjadi Rp30.000 per kilonya, rekan Jelinda. Baik, rekan Salam. Komoditas apa saja yang mengalami kenaikan di pasar Dolo, Kabupaten Sigi tersebut? Baik, menurut pedagang di pasar Dolo itu, bahan pokok lainnya juga ada yang mengalami kenaikan pas kelebaran. Kenaikan itu terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Sementara harga komoditas komoditas masih belum mengalami kenaikan maupun penurunan. Bawang merah dari Rp20.000 itu naik menjadi Rp30.000 per kilo. Sedangkan bawang putih itu dari Rp25.000 naik menjadi Rp30.000 per kilonya, rekan Jelinda. Terima kasih, rekan Salam. Oke Tribuners, seperti biasa, sebelum mengakhiri acara ini, kami akan menanyangkan video liputan reporter terkait harga pokok di pasar Dolo Sigi pas kelebaran. Berikut video lengkapnya. Jumpa lagi dengan saya, reporter Tribunpol.com. Saat ini saya berada di pasar Dolo, di desa Kota Pulu, di Kompetensi Sigi 1,5. Dan Tribuners melihat aktivitas pagi ini, aktivitas jual-beli di pasar Dolo ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa dijelaskan harga bahan pokok yang mulai mengalami penurunan pasca hari lebaran. Bambu hijau turun harga Rp30.000 jadi Rp20.000. Satu detailnya per kilo dia Rp60.000 jadi turun Rp50.000. Kerijak yang harga keriting Rp40.000 kemarin sekarang jadi Rp30.000. Yang sirup kemarin Rp25.000 sekarang turun Rp20.000. Yang bau merah kemarin Rp20.000 sekarang Rp30.000. Bawang putih yang kemarin Rp25.000 sekarang Rp30.000. Sekarang berarti penurunan yang sangat signifikan untuk capirawit? Ya capirawit. Untuk harga tomat belum ada? Harga tomat belum ada. Untuk bahan pokok lainnya belum ada penurunan yang signifikan berarti? Belum ada. Terima kasih atas laporannya Rakan Salam. Selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih kembali Rakan Salam. Terima kasih.